Hai Capricorn, ini adalah General Reading tidak akan selalu resonate dengan seluruh kalian tentang orang ketiga saya akan membuat tebaran atas dan bawah atas adalah pasangan anda atau entahlah sudah menjadi mantan mungkin dan bawah adalah orang ketiganya juga saya akan membuka tebaran tentang anda dan orang ketiganya entah apapun yang akan terbaca nantinya dimanapun posisi anda berada bagi anda yang tidak bisa melihat diri sendiri atau mudah terluka silahkan berhenti sampai disini baiklah, bagi anda-anda yang masih bersama saya mari kita mulai seseorang di atas dimana adalah pasangan anda atau mantan anda tampaknya hubungan mereka sedang tidak baik-baik saja sedang off apakah semacam itu ada keinginan untuk orang yang ada di atas ini pasangan anda ini untuk meninggalkan hubungan ini sudah gerah, sudah bosan, sudah jenuh sudah bahkan beberapa dari mereka tampaknya kehilangan cinta ada perasaan tidak dihargai oleh orang ketiganya untuk orang yang ada di atas ini beberapa waktu yang lalu mungkin dia yang sudah mengawah dia sudah memberikan sesuatu yang dirasa dia perlu berikan apakah semacam itu apakah yang diminta dia memberikan dia menuruti kemauan-kemauan dan tampaknya mungkin di awal hubungan mereka kah dan di waktu-waktu ini itu sudah tidak lagi yang ada adalah perasaan bosan jenuh dan ingin meninggalkan dan ini adalah orang yang ada di bawah sebagai orang ketiga tampaknya di sini dia pun sudah merasa tidak bahagia lagi dia pun sebenarnya pun sudah gerah dan atau ingin meninggalkan hubungan ini tetapi mungkin dia masih ada yang ingin diambil dari orang yang ada di atas masih ada sesuatu yang bisa dia dapatkan dari orang yang ada di atas apakah status apakah cipratan-cipratan materi semacam itu tetapi secara hati di sini sudah tidak ada kebahagiaan lagi tidak merasakan kebahagiaan lagi dia bahkan sering ditinggal being lonely merasa sendiri ditinggal sendiri apa yang dia sampaikan tidak didengar tetapi ya sepertinya ada sesuatu yang masih membuat dia mengikat dirinya dia mengikat dirinya pada pasangan anda pada orang yang ada di atas semacam itu dia yang mengikat dirinya sendiri karena satu kepentingan semacam itu hubungan ini tidak ada kebahagiaan sudah sudah tidak ada kebahagiaan dimana dulu awal mereka bersama tampaknya mesra tampaknya penuh cinta pasangan anda memberikan semua yang dia miliki kepada orang ketiganya ini orang ketiganya ini merasa luar biasa dimanjakan secara apapun yang dia mau memang dia diberikan tapi situasi sudah berbeda tetapi ya kita akan coba lihat sedikit dia yang masih mengikat dirinya sendiri pada pasangan anda padahal orang anda di atas ini sudah ingin pergi sudah tidak ingin meladeni sudah tutup mata tutup telinga apakah semacam itu key of cup bag of cup cinta sayang materi waktu tenaga all in dia berikan sehingga bela-belain orang ketiganya dengan segala sesuatu membela orang ketiganya rela meninggalkan anda demi orang ketiganya all in memang dia berikan kepada orang ketiganya but seiring berjalan waktu hubungan mungkin tidak sesuai harapan saya rasa ini seiring waktu dia ada perasaan kesepian dia all in tetapi dari awal bisa jadi orang ketiga ini memiliki tujuan tertentu mengambil sesuatu dari orang yang ada di atas mengambil waktu mengambil tenaga mengambil status segala sesuatu untuk kepentingan dia sendiri untuk urusan dia sendiri dan dia yang seiring waktu sering merasa sering meninggalkan orang yang ada di atas semacam itu dia yang awalnya sering meninggalkan bersama teman-temannya kemana hobi-hobinya sering meninggalkan orang yang ada di atas dan orang yang ada di atas merasa hanya mungkin dimanfaatkan dia mulai sadar bahwa dia hanya dimanfaatkan apanyakah entahlah keuangan dan segala lainnya tadi dia sadar dia hanya dimanfaatkan setelah mungkin dia mendapatkan keuangan dia ditinggalkan dia hang out bersama teman-temannya dan bersenang-senang bersama orang lain entah teman entah siapapun itu dia tidak diajak bahkan tidak diberikan kabar kemana bersama siapa awalnya mungkin saat sedang mesra-mesranya dunia milik berdua dan tidak demikian seiring waktu dia komplain kenapa berubah kenapa begini begitu tetapi mungkin bisa juga orang yang ada di bawah ini pandai dalam berbicara mungkin secara mudahnya saja dia bisa menjindakkan orang yang ada di atas saat orang yang ada di atas ini komplain kenapa kamu tidak memberi kabar kenapa begini kenapa begitu dengan segala kepiawayannya untuk mengambil hati dimana didasari dengan kepentingan diri dia bisa dengan mudah karena begini karena begitu bermanja-manja dengan seluruh drama-dramanya kemudian bisa menerima lagi kemudian ya mengalah lagi kemudian emosi teredam semacam itu sempat komplain tapi melunak lagi kemudian mungkin lelah komplain kesadaran semakin tumbuh hanya dimanfaatkan dan digunakan dan ya dia sudah tidak ingin tahu lagi apakah mereka sudah menikah jika mungkin mereka memang sudah menikah hanya digunakan sebagai statusnya saja karena sudah punya anak dimana bapaknya dimana ibunya mungkin hanya digunakan sebagai statusnya saja maka dia mengikat diri kepada orang yang ada di atas atau mungkin memang tidak berduli orang yang ada di atas tidak berduli tapi bukan berarti dia menghentikan segala supply-nya kepada orang yang ada di bawah supply materi supply apapun mungkin beberapa dari mereka masih memberikan supply-nya sebagai bentuk tanggung jawab mungkin hak dan kewajiban mungkin dan dia masih membutuhkan itu masih bisa menggunakan apakah semacam itu masih bisa menggunakan orang yang ada di atas orang yang ada di bawah memiliki kesabaran yang cukup tinggi kesabaran di sini bukan karena kesabaran yang semacam itu tetapi kesabaran dia masih bisa bersabar dia bersabar karena masih ada tujuan semoga bisa dipahami bukan kesabaran yang sabar bukan sabar karena masih ada tujuan dan beberapa dari mereka supply dana pendanaan sepertinya masih mengalir cukup baik walau hubungan tidak baik tetapi pendanaan masih mengalir baik male-female di sini walaupun urusan hati sudah tidak ada tetapi kucuran-kucuran masih dia dapatkan semacam itu mantas saja dia mengikat dirinya dan beberapa dari mereka ini sudah gerah ada yang sangat sudah gerah benar-benar ingin cut off di sini hingga tidak pernah pulang hingga tidak pernah tidak pernah pulang tidak pernah berkomunikasi di sini beberapa dari mereka menggunakan cara yang tidak terlihat untuk menaklukkan orang yang ada di atas bisa juga awal dari mereka berhubungan ini atas dasar sesuatu yang tidak terlihat relet magic sehingga bisa terambil orang yang ada di atas bisa o-in memberikan apa yang dia mau beberapa dari mereka menggunakan sesuatu yang tidak terlihat maka selelah-lelahnya sekabur-kaburnya orang yang ada di atas berusaha kabur dan memang kabur ada beberapa dari mereka yang balik lagi mungkin hanya sementara kabur memblokir mungkin tetapi ujung-ujungnya terbayang-bayang dan balik lagi karena hasil karya sesuatu yang tidak terlihat mesra lagi so disini entah berbentuk tipu daya manisnya kata-kata atau ada yang tidak terlihat ikut bermain digunakan saya rasa walaupun orang ada di atas ingin pergi tetap tidak bisa perginya hanya sementara kaburnya hanya sementara blokirnya hanya sementara betenya hanya sementara lelahnya hanya sementara dan kemudian luluh lagi mungkin bisa sehari dua hari seminggu dua minggu mungkin bisa tapi tidak dalam lebih dari tiga minggu atau empat minggu dalam sebulan dia akan selalu kembali dan kembali semacam itu blokir-blokiran oke tiga minggu blokir-blokiran minggu keempat mulai war of one beberapa dari mereka mungkin sudah menikah beberapa dari mereka sepertinya ada tuntutan untuk dinikahi menuntut untuk dinikahi walaupun dia sering meninggalkan walaupun dia sering ditinggalkan dia menuntut untuk dinikahi entah untuk status entah untuk apakah yang pasti disini dia tidak ingin ditinggalkan oleh orang yang ada di atas sementara orang yang ada di atas memang ingin meninggalkan tetapi tidak bisa ini tidak mau ini tidak bisa meninggalkan hubungan ini dan on off dan akan berputar-putar seperti itu saja hingga dia yang melepaskannya dia yang melepaskan orang yang ada di atas pasangan anda mantan anda semacam itu ceritanya dia yang pegang kendali jika dia melepaskan sudah tidak mengirimkan peletnya sudah tidak bermanis-manis ria dalam konteks meluluhkan hatinya dia akan ya kesadarannya tentu tumbuh dan tidak worth it lagi dalam hubungan ini dan dia akan meninggalkan dia akan terbuka matanya jika dia hanya dimanfaatkan dan tidak ingin balik lagi sementara ini mungkin dia memang terbuka sudah saat sadar ada satu titik mungkin sadar aku hanya dimanfaatkan saja ada mereka tetapi apakah kemudian membuat dia benar-benar cut off dengan orang yang ada di bawah dengan tebaran yang ada ini tidak bisa melakukan itu dia tidak bisa melakukan itu off-nya cut off-nya hanya di bawah 30 hari saja kenapa pasangan Anda bisa berselingkuh selain yang saya sampaikan tadi bagaimana dengan Anda sepertinya Anda stres di sini menghadapi pasangan Anda yang entah ada di mana jika masih bersama mungkin sudah menikah di sini Anda stres menghadapi ini pasangan Anda mungkin bisa jadi terkadang balik kepada Anda dengan segala kewarasannya tapi tidak lama balik lagi ke sana ke orang ketiganya meninggalkan Anda bingung Anda dibuatnya maka dengan tebaran ini Anda tidak perlu bingung lagi oh iya memang ada sesuatu yang tidak terlihat yang sedang bermain yang sedang dikirimkan kepada orang ada di atas kepada pasangan Anda dan mungkin jika secara manusia pun oh iya orang ada di bawah pandai merayu meluluhkan hati dengan kelembutan hati orang pasangan Anda luluh lagi dia dibuatnya semasa itu selentah yang mana beberapa hari Anda sudah menikah di sini pernikahan yang membingungkan kadang muncul kadang hilang atau berpacaran yang lama yang sudah sebenarnya aneh terjadi seperti ini kadang balik lagi mengajak balikan kadang tidak ada hujan tidak ada angin hilang mengajak putus dan ternyata mereka barengan lagi meninggalkan anak meninggalkan keluarga kecil di sini muncul kadang muncul meninggalkan muncul berbaik-baik ria seperti tidak ada apa-apa tapi tidak lama saya rasa Anda stres bingung dibuatnya semoga sudah tidak terlalu bingung lagi dan tahu apa yang harus Anda lakukan karena secara detail tentu Anda yang paling tahu dan saya hanya membaca kulit-kulitnya saja beberapa dari Anda hubungan Anda di sini ini putus tidak nyambung tidak sebagai pasangan atau sebagai suami istri sebagai suami istri pun putus tidak nyambung tidak tidak hanya satu saja untuk beberapa Anda di sini so apalagi terjari Anda sudah melakukan yang terbaik untuk hidup berpasangan Anda Anda di sini saat mungkin dia terlena dengan orang ketiganya ini Anda sudah bingung dan Anda sudah melakukan mungkin banyak hal banyak cara dari A sampai Z hingga mungkin mengajak komunikasi hingga mulut berbusa-busa tetapi yang namanya sedang terlena masuk kiri Anda hanya masuk kiri keluar kanan saja pada akhirnya ada beberapa Anda yang menyerah ada yang berpasrah saja dalam hal ini menyerah di sini adalah berpasrah saja adakah yang legowo adakah yang berdamai dengan situasi semacam itu dan Anda orang yang kuat jika pasangan Anda mungkin sedang entah ada di mana bersama orang ketiganya berasik-asik dengan orang ketiganya dan Anda tahu Anda orang yang kuat Anda hanya diam di tempat saja Anda tetap berada di tempat Anda mengurus keluarga kecil Anda semacam itu male female di sini dan mungkin pun jika belum menikah di sini Anda tahu dia berselingkuh sedang asik-asik dengan selingkuhannya mungkin Anda tidak melakukan hal yang sama Anda tidak ikut-ikutan berselingkuh sebagai kemarahan Anda Anda tetap tenang Anda tetap berada di posisi Anda sebagai pacarnya walau nyambung tidak putus tidak untuk beberapa dari Anda di sini tampaknya semasalah itu dan Anda hanya berpasrah saja mungkin jika jodoh tidak akan kemana apakah semasalah itu but ingin saya sedikit menambahkan untuk Anda mungkin yang masih berpacaran Anda bucinkah di sini bucinkah pasangan Anda bucinkah boleh bodoh jangan sehingga membiarkan diri Anda terluka-luka no jangan do that love yourself dan seperti apa orang ketiganya orang ketiga meninggalkan meninggalkan aku intinya semasa itu kamu akan selalu kembali padaku apakah ini cinta tidak orang yang ada di bawah apakah mengikat dirinya atau mengikat di sini sebuah ikatan membuat sebuah ikatan di sini apakah karena cinta tidak 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 ada cinta di sini dari awal tidak ada cinta saya saya rasa dengan kebaran ini orang yang ada di bawah ini sejenis pampir energi dia akan menyerap apa-apa yang bisa dia serap setelah yang dia serap kering barulah dia tinggalkan lepaskan as of sword seorang yang smart seorang yang berpikiran semacam tertata rapi permainan yang rapi orang yang smart dan semuanya tertata rapi dan ya melakukan segala sesuatu dengan rapi bermain dengan rapi tidak yang asal bunyi no semua kalimatnya bisa tertata karena itulah bisa meluluhkan hati orang dengan kata-katanya dan tadi saya mengatakan tentang sebuah kesabaran dia punya kesabaran yang luar biasa penantian jika harus menunggu dia akan menunggu semacam itu untuk mencari waktu yang tepat kita akan coba lihat seperti apa hubungan ini untuk beberapa waktu ke depan dan saya memberikan batasan 3 bulan ke depan ya masih drama on off di sini masih kabur kaburan masih on masih off masih perang panas masih perang dingin bat ujung-ujungnya balik lagi balik lagi semacam itu temperance reverse ini adalah hubungan karmic relationship anda sekalian di sini menjalani hubungan karmic relationship baiklah sampai di sini dulu semoga bermanfaat thank you for watching see you selamat